Saya menggunakan dua untuk kalsium plus boron dan boron plus dua ini ya Untuk dosisnya teman-teman bisa baca disini ada Selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi subscribe raya tv dan kawan-kawan yang baru bergabung di ayatv channel Mohon maaf saya kurang update video karena sinyalnya di tempatku agak susah Jadi lainnya itu mau nangis katanya sinyalnya susah sedikit Jadi teman-teman atas permintaan teman-teman semua Untuk dibuatkan video tentang mempercepat dan juga pemberatan proses penambahan pupuk Ataupun unsur-unsur lain dalam pembuahan semangka Saya akan update ya Nggak podot Nggak podot Nggak ngerokok Kebetulan video ini hanya singkat Jadi teman-teman silahkan simak hingga selesai Semoga bermanfaat Mas Bro Mbak Bro saat ini teman-teman melihat pokok atau buah semangka Saya sudah berusia 53 hari Masih bisa dibesarkan kan Masih ya Kalau melihat dari batang dan juga daunnya masih sangat bisa dibesarkan Saiznya baru di bawah 6 kilo Jadi ada peluang lagi untuk membesarkan buah Tapi resikonya satu Pokok atau daunnya mesti agak rusak Tapi jangan khawatir yang penting Kalau usai segini kita fokus ke buah Jadi kita cari tonase kan Banyak sebenarnya saya mau upload video Tapi susah ya Kemarin pokok tanaman saya Yang baru pindah tanam itu Setelah topping Jebuk ya Atau bahasanya keriting Tapi Alhamdulillah sudah selesai Dan simple banget caranya Insya Allah nanti Bila ada masa kita bisa upload videonya Tapi karena banyaknya permintaan Yang masuk via whatsapp Untuk pembuahan Maka kita fokus ke buah dulu Satu-satu ya teman-teman Maklum Di Indonesia agak susah lainnya Sinyalnya Tidak seperti di Malaysia ya Waktu-waktu saya bisa upload Teman-teman untuk menyeragamkan Untuk Paling tidak ya Merata-rata buah Untuk semangga Baik varietes apapun lah Di Indonesia ini banyak varietes Tetapi saya menganalisa itu Cara membuahkannya itu simple banget Kalau kita sudah nyerbuk Tinggal teman-teman rolling Dari pupuk pertumbuhan Hentikanlah pupuk pertumbuhan Kalau sudah pembesaran buah Apalagi ya Tidak perlu lagi pupuk pertumbuhan Daun kuning Ataupun kresek Ataupun lain-lain Itu tidak masalah Yang penting Memang buah betul-betul jadi Dari segi bobor dan rata-rata buah Jadi kuncinya Di usia 36 hari Sudah rolling ke pupuk Pembuahan ringan Di sini bisa pakai grower dan winner Kemudian Sambungnya setelah nyerbuk Itu ke KCL Itu saja lah Tidak usah neko-neko Atau KNO putih pun bisa Jadi itu Jadi untuk video singkat ini Saya akan menambahkan Satu serbuk atau pupuk Berunsur kalsium ya Bisa Menguatkan dan mempercepat Memperkokoh pembuahan Dan ini teman-teman Beberapa tambahan Untuk mempercepat Proses Pembuahan Dan juga untuk memperkuat Posisi buah Saya menggunakan dua Untuk kalsium plus boron Dan boron plus Dua ini ya Untuk dosisnya Teman-teman bisa Baca Di sini ada Dosis pemakaian Kalau mau dispray Atau disemprotkan Bisa Kemudian Untuk di Kocor Lewat drip Pun bisa Jadi fungsinya ini Mempercepat ya Untuk pembentukan buahnya Memperkokoh Dan juga Untuk ranting-rantingnya Juga Bisa membantu Menyembuhkan yang pecah batang Maka kalau Rantingnya sehat Itu proses pembuahannya Juga sehat Jadi cuma dua ini Untuk di Indonesia Yang saya pakai Yaitu boron plus Dan Kalsium plus boron Bisa di rollingkan Ketiga interval Pupuk buah Pupuk buah itu Bersifat ringan Dan Kuat Antara lain contohnya Adalah Yara winner Yara glower Eh bukan ya Glower Glower itu Bersifat ringan ya Jadi bukan full ke buah Kemudian untuk Full ke buahnya Adalah KCL Masa pembesaran Itu saja teman-teman Yang dapat saya sharingkan Semoga bermanfaat Dan semoga Semua Kawan-kawan Subcriber Ayat TV Tetap sukses Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa